Polisi telah mengantongi identitas para pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Mobil yang digunakan oleh para perampok juga telah teridentifikasi. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah pelat merah yang dipakai asli atau palsu. Polisi menyebut pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar berjumah lima orang. Identitas para pelaku perampokan dan penyengkapan juga telah dikantongi polisi. Identitas para pelaku bisa didapatkan setelah polisi melakukan uji lapor sampel sirik jari. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap para pelaku perampokan yang melarikan diri ke luar kota. Menurut polisi, para pelaku juga telah merencanakan aksinya. Mereka berupaya menyamarkan diri dengan pakaian dinas. Pengejaran para pelaku juga dibantu tim dari Bares Krim Polri. Tadi karena masih terkait teknis pendidikan, kami belum dapat mengungkapkan, tapi masih profiling sudah tinggal menunggu tadi kecocokan, kesesuaian berdasarkan data dan gitu. Karena tadi sudah menggunakan pelat dinas seragamnya sepertinya. Tentunya asumsi-asumsi supaya seolah-olah ada keterlibatan orang dalam ini juga mungkin sudah dipikirkan. Pekan lalu, kawanan perampok menyengkap wali kota Blitar Santoso, sang istri, beserta tiga penjaga rumah. Perampok membawa uang 400 juta rupiah dan perhiasan istri Santoso. Uang itu merupakan uang simpanan sang wali kota yang didapat dari honor saat Santoso mengikuti berbagai kegiatan. Uang itu rencananya akan digunakan untuk menyicil utang saat dirinya kampanye untuk menjadi orang nomor satu di kota Blitar. Jujur saja ya, saya ini kan masih pada waktu kampanye punya tanggungan yang harus saya selesaikan. Dan rencana saya, sehabis akhir tahun saya mulai menyicil utang saya. Jadi utang saya karena belum lunas, mau saya cicil. Saya kan harus mengumpulkan dari hasil honor-honor kalau saya buka kegiatan dan sebagainya. Akhirnya, itu akhirnya kedahuluan. Berapa pak utang yang harus dihubungkan? Uang perlu saya jelaskan. Yang penting saya mengetahui bahwa uang saya yang diambil itu bisa dihubungkan. Polisi terus melakukan pemeriksaan saksi yang hingga kini berjumlah 40 orang. Pol Dajah Tim dan Polres Blitar Kota juga masih terus menalami dugaan keterlibatan orang dalam di kasus perampokan dan penyakapan wali kota Blitar Santoso. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.